Rekan-rekan media yang saya hormati dari kantor Kementerian Luar Negeri pada siang hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait situasi di Sudan dan upaya pelindungan WNI. Saat ini saya didampingi oleh Dirjen IDP sebagai Jubir Kemlu dan juga Direktur Timur Tengah sementara Direktur PWNI dan Direktur Infomed bergabung melalui secara virtual. Informasi yang akan saya sampaikan saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama terkait perkembangan di Sudan dan yang kedua adalah pelindungan WNI. Saya mulai dengan yang pertama yaitu perkembangan di Sudan. Rekan-rekan yang saya hormati, konflik bersenjata antara militer Sudan atau Sudan Armed Forces SAF dan Rapid Support Force RSF telah memasuki hari ke-6 sejak Sabtu 15 April 2023. Pertempuran yang terjadi antara lain ditujukan dengan sasaran memperebutkan obyek vital. Antara lain terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer, dan Bandara Internasional Kartung. Titik pertempuran juga terjadi di Markas RFS, salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika di mana banyak WNI bertempat tinggal. Rekan-rekan begitu terjadi konflik militer, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan pernyataan keprihatinan serta seruhan penyelesaian damai dan menekankan keselamatan warga sipil harus terus menjadi prioritas. Sampai saat ini situasi di Sudan tidak membaik dan bahkan cenderung terjadi eskalasi. Berdasarkan data WHO, korban meninggal telah mencapai 300 orang dan korban luka sudah mencapai lebih dari 3.000 orang. Beberapa upaya genjatan senjata belum membuahkan hasil. Dan kita tahu tanpa jeda kemanusiaan, distribusi bahan pangan dan juga operasional rumah sakit akan terhambat. Kondisi ini dapat menciptakan bencana kemanusiaan yang lebih buruk. KBRI Kartum telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi WNI menuju ke safe house dan juga memberikan bantuan logistik untuk WNI. Upaya ini juga beberapa kali mengalami tantangan. Sekali lagi karena pertempuran antara para pihak yang bertiga masih terus berlangsung. Beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI juga terimbas oleh terus berlangsungnya pertempuran. Alhamdulillah semua WNI dan staf KBRI dalam keadaan selamat. Perkembangan ini menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam dan kewaspadaan yang sangat tinggi. KBRI Kartum terus melakukan komunikasi dan permintaan pelindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan. Saya juga telah mengirim pesan kepada Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan per telepon namun sampai saat ini belum ditanggapi. Dirjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan kontak juga dengan Dubes Sudan di Jakarta yang mengirimkan pesan yang sama. Bahwa Menlu RI ingin bicara dengan Menlu Sudan dan Indonesia meminta perlindungan terhadap misi diplomatik dan juga keselamatan WNI kita yang ada di Sudan. Melalui Watap Rinuyo, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera melakukan pertemuan darurat, paling tidak untuk membahas desakan dilakukannya jeda kemanusiaan. Desakan ini juga telah disampaikan melalui Twitter Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jeda kemanusiaan sangat penting artinya saat ini. Tanpa jeda kemanusiaan, maka akan sulit kita melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan. Dubes RI Kartung juga telah terus melakukan koordinasi dengan misi asing yang ada di Sudan. Hal yang kedua, mengenai pelindungan WNI. Rekan-rekan, sebagai informasi, jumlah WNI yang tercatat di KBRI Kartung adalah 1.209 orang. Sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa dan bertempat tinggal di Kartung. Sejak awal terjadinya konflik bersenjata, KBRI Kartung terus melakukan kontak dengan para WNI. Satu hari setelah pertempuran terjadi, yaitu tanggal 16 April, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Kartung mengadakan pertemuan virtual dengan para WNI dan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Sudan, guna memberikan update situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontijensi. KBRI Kartung, bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Indonesia di Sudan, juga telah mendistribusikan bahan pangan dan logistik kepada WNI yang memerlukannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemberian bantuan logistik tidak mudah dilakukan di tengah pertempuran yang terus terjadi. Tentunya keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Tim pelindungan WNI dari KBRI Kartung, sejauh ini telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran ke safe house di KBRI Kartung. Jadi saat ini 43 WNI berada di KBRI Kartung. Status keamanan saat ini adalah siaga 1. Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI. Sekali lagi, saya ingin garisbawahi bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Dan perlu saya sampaikan, saya baru berkomunikasi dengan Dubes kita di Kartung, bahwa hingga saat ini belum ada evakuasi warga negara asing dari Kartung. Jadi belum ada evakuasi atau belum ada yang berhasil mengevakuasi warga negaranya dari Kartung, karena sekali lagi kondisi keamanan yang tidak memungkinkan. Rekan-rekan, saya juga telah memimpin langsung rapat koordinasi persiapan evakuasi dengan 5 perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu KBRI Kartung, Cairo, Riyad, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. Koordinasi pada tingkat teknis atau working level akan terus dilakukan. Sekali lagi, jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan dan keberlanjutan, mohon maaf, saya ulangi, jeda kemanusiaan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, sekali lagi, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak. Sementara itu, kami menghimbau agar para WNI di Sudan dan keluarga di Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memberikan pelindungan kepada warga negara kita yang berada di Sudan. Hotline KBRI Kartung dapat dihubungi pada nomor plus 249-007-9060 dan plus 249-0010-5466 atau melalui hotline pelindungan WNI di Kementerian Luar Negeri plus 62812-9007-0027 Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya baru saja memimpin rapat dengan 5 perwakilan dan saya sampaikan kepada teman-teman di KBRI Kartung untuk menyampaikan pesan kepada para WNI bahwa kita semua sedang berusaha semaksimal mungkin dan kita semua bersama dengan mereka. Rekan-rekan, menggunakan kesempatan puasa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, mari kita doakan agar pihak-pihak yang bertiga dapat menahan diri dan segera berdamai sehingga keselamatan masyarakat, keselamatan warga negara, warga negara manapun dapat terjamin dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan dan tentunya menjelang perayaan Hari Idul Fitri saya ingin menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.